Kepolisian di Jombang, Jawa Timur kembali tercoreng dengan ulah dua oknum polisi yang memukuli sopir truk. Setelah diproses propam, kedua belah pihak akhirnya sepakat berdamai dan menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan. Dua oknum anggota polisi dari Satuan Satu Lantas ini tampak emosi dan berusaha merebut kunci kontak truk yang dikemudikan Avan di Jalan Raya Jabon, Kejamatan Jombang, Jawa Timur. Keributan ini terjadi lantaran sopir menolak menyerahkan kunci kontaknya sehingga membuat dua oknum anggota polisi ini mengamuk dan memukul. Akibat kejadian ini, sopir truk mengalami luka memar di bagian wajah. Kapolres Jombang AKBP Nur Hidayat mengakui bahwa kedua anggota polisi yang melakukan pemukulan terhadap sopir truk adalah anggotanya. Kedua anggota polisi tersebut adalah Brip KW dan Aib Tu IM yang saat itu sedang melakukan tugas razia terhadap truk yang muatannya melebihi tonase. Ada peristiwa viral di media sosial di mana ada perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh anggota kami di lapangan terhadap korban, saudara A. Dan sudah kami klarifikasi melibatkan peropan Polres dan kami pertemukan, kami tanya asal-muasalnya memang ada mis dan Alhamdulillah kedua belah pihak bisa untuk memahami dan menyadari dan berdamai. Setelah dilakukan mediasi di Polres Jombang, kedua belah pihak akhirnya sepakat berdamai dan menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, AINews melaporkan.